Buktikan bahwa jika P1 maka P2 dan jika P2 maka P3 dan seterusnya hingga dan jika Pn-1 maka Pn mengakibatkan P1 dan P2 dan seterusnya hingga Pn-1 Mengakibatkan Pn adalah totologi bila mana P1, P2, hingga Pn adalah proposisi Jadi kita diberikan sebuah ekspresi logika matematika dan kita diminta untuk buktikan bahwa ekspresi ini adalah totologi gina Jadi untuk yang belum pernah belajar logika matematika ataupun yang sudah kita akan review sedikit tentang beberapa istilah di logika matematika Pertama disini ada istilah yang dinamakan proposisi Jadi P1, P2, hingga Pn adalah proposisi Jadi proposisi ini adalah sebuah statement, pernyataan atau kalimat yang mengandung nilai kebenaran Yaitu benar atau salah atau true atau false Jadi misalnya kita punya sebuah proposisi disimbolkan dengan P Maka P ini memiliki salah satu nilai kebenaran dari dua nilai kebenaran yang ada Yaitu T atau true atau F artinya false atau dalam bahasa Indonesia berarti artinya salah Jadi sebuah proposisi itu hanya mengandung salah satu nilai baik true ataupun false Jadi disini P1 itu bisa true atau false, P2 juga dibikin hingga Pn Nah kemudian Sebuah proposisi itu bisa digabungkan dengan proposisi yang lain dengan menggunakan operator logika gitu Nah yang ada disini itu ada operator dan yang bentuknya seperti V dibalik Dan operator implikasi yang tandanya berupa Pn Nah kita akan review dua operasi ini aja Jadi misalnya kita punya dua proposisi yaitu P dan Q Nah karena masing-masing itu punya dua kemungkinan nilai Maka kalau kita punya dua proposisi berarti ada empat kemungkinan nilai Kan berarti ada masing-masing false Atau Pnya false, Qnya true Kemudian Pnya true, Qnya false Dan satu lagi Pnya true Dan Qnya juga true gitu Nah Kalau kita punya operasi dan berarti kan kita punya P dan Q Nah Kalau P dan Q masing-masing false Dengan operator dan ini itu hasilnya adalah false juga gitu Jadi dan ini itu mengisyaratkan bahwa kedua proposisi ini harus memiliki nilai true Agar operator ini menghasilkan nilai true gitu Jadi selain P dan Q berilai true Yang lainnya akan false Sehingga kalau Pnya false, Qnya true Hasilnya adalah false Kalau Pnya true, Qnya false Berarti false Dan kalau Pnya T dan Qnya T True, masing-masing true Berarti hasilnya adalah true gitu Jadi pada ada operator dari ini Itu hanya salah satu kemungkinannya itu bernilai true gitu Nah Satu operator lain yang ada disini itu adalah Implikasi yang ditandakan dengan panah ini Nah Implikasi itu Kita tulis dulu disini P maka Q Implikasi ini Tandanya ini dibaca Jika P maka Q Jadi P ini sebagai Sebabnya dan Q itu sebagai akibatnya Nah P ini Yang ada sebelah kiri ini juga bisa disebut sebagai Antisiden Dan Q yang ada di sebelah kiri ini Kita bisa sebut dia sebagai konsekuen Jadi antisiden dan konsekuen Nah Kalau misalkan kemungkinan Pnya false dan Qnya false Hasil dari implikasi ini adalah True gitu Sebabnya karena kalau kita lihat kan Kalau misalkan penyebabnya false Artnya salah Pasti kan akibatnya false itu juga Ya kita gak kaget gitu Maka hasilnya true Kemudian kalau Pnya false Dan Qnya true itu Hasilnya adalah True gitu Nah kenapa bisa begitu? Karena kita asumsikan ada penyebab lain Yang menyebabkan Qnya ini penilai True gitu Nah kemudian Kalau Pnya true dan Qnya false Disini hasilnya adalah False gitu Karena kenapa penyebabnya true tapi hasilnya false Maka mengakibatkan output dari implikasi ini adalah false Kemudian yang paling clear Kalau Pnya true Dan Qnya true itu hasilnya adalah true Jadi kebalikan dengan operator dan ini Implikasi ini hanya ada salah satu kombinasi yang menyebabkan outputnya adalah false Sedangkan yang lainnya adalah true Nah jadi ini review tentang operator dan dan implikasi Nah sekarang ada istilah yang disini dinamakan tautologi Nah tautologi sederhananya adalah Kan disini kita punya beberapa proposi dari P1 sampai Pn Berarti kan ada n buah proposisi Nah Dengan banyaknya kemungkinan masing-masing nilai proposisi tersebut Tautologi artinya adalah Baik masing-masing mengandung nilai apapun Itu hasilnya dari ekspresi ini Itu hasilnya adalah true semua gitu Jadi baik Pnya misalkan Jadi misalkan kalau misalkan P1 sampai Pn nya false semua Hasilnya adalah true Terus habis itu kalau misalkan salah satunya misalkan false Tetap true gitu Jadi apapun nilai P1 sampai Pn Berapapun nilainya Kalau tautologi Maka output dari ekspresi ini adalah true gitu Nah sekarang kita coba Pikirin gimana caranya agar menghasilkan ini semua jadi true Nah kalau kita perhatiin dari ekspresi ini Kan sebenarnya ekspresi ini bisa kita pecah menjadi dua buah bagian Yang dipisah oleh tanda implikasi yang ada disini Jadi kita bisa bagi dua dengan memisalkan ini Bagian yang ada di kiri ini Itu sebagai antisiden Kita misalkan sebagai Q1 Sedangkan yang di sebelah kanannya konsekuennya Itu kita bisa misalkan sebagai Q1 gitu Nah berarti kan Eh sorry ini Q2 Nah berarti kan sebenarnya ekspresi ini Kita bisa misalkan Q1 maka Q2 kan Berarti kita bisa lihat table sini Ekspresi ini akan true Kalau memenuhi salah satu dari ketiga syaratnya Yaitu Q1 nya false Q2 nya false Q1 nya false Q2 nya true Atau Q1 nya true Atau Q1 nya true Jadi kita Mesti Dengan permisalan nilai tadi Mengakibatkan Q1 maka Q2 itu bernilai true Agar ini tautologi gitu Nah tapi problemnya adalah Pertama Dari situ aja udah banyak kan Dari sini kita udah harus ngebutin tiga buah Kasus gitu Keduanya false Antecedent nya false Dan keduanya true gitu Nah belum lagi kalau misalnya kita Dari masing-masing kasus tersebut kan Berarti bakal banyak lagi Nah contohnya adalah disini misalkan Kita ambil kasus yang Antecedent nya true dan Konsekuen nya true Nah kalau kita ambil Antecedent nya true Berarti kan semua pernyataan ini harus true kan Berarti Q1 ini harus true Nah kemudian kan operasi ini Q1 ini terdiri dari Beberapa operasi yang dihubungkan dengan Dan kan disini Nah dan itu Salah satu kasus ketika dia true adalah Ketika semua operasinya Sorry semua Proposinya itu true kan Berarti P1 maka P2 true P2 maka P3 true Sampai Pn1 maka Pn itu true Nah dari masing-masing itu Kita pecah lagi jadi yang tadi Berarti misalkan P1 maka P2 Berarti kita ambil kasus P1 P2 P2 nya masing-masing false gitu Nah belum lagi P2 P3 Sampai Pn Sampai Pn Kan itu kan Karena kita gak tau nilai n nya ya Kan berarti kan Akan sangat banyak gitu Kasus yang masih kita Selesaikan sehingga Membuktikan bahwa dia true Dan itu baru dari Satu kasus aja Yaitu Antecedennya true Dan kesekuennya true Belum lagi Ini yang false False dan false true Nah sehingga dengan Pembuktian secara langsung itu Kita Bukan gak bisa Tapi akan sangat sulit Sehingga Sangat tidak efisien Penyelesaiannya Nah Alternatif lain adalah Kita Ngebuktiin dia Dengan Menggunakan Proof By Contradiction Jadi kita Membuktikan Dengan Kontradiksi Jadi Bedanya dengan teknik sebelumnya Adalah Kalau teknik sebelumnya Kita asumsikan Sebuah pernyataan itu benar Kemudian dalam setiap Kesimpulan-kesimpulan Yang kita ambil tadi Sebenarnya contoh Kayak tadi P1 nya true P2 nya true Misalkan Nah itu Harus true semua Gitu Jadi dari satu premis Yang kita anggap true Kesimpulan-kesimpulan Proy Itu harus true juga Dan tidak boleh Ada kontradiksi Untuk membuktikan bahwa Penyataan tersebut Menilai benar Nah Kalau Proof by contradiction Itu Ada twist sedikit Ada twistnya sedikit Jadi Kita asumsikan Sebuah premis itu Benilai true Nah Dalam kesimpulan-kesimpulan Yang diambil Kita harap Ada kesimpulan yang Kontradiksi Dengan premis di awal Sehingga kita bisa buktikan Bahwa dia Salah Gitu Nah kok Kenapa Disini kita buktikan salah Karena disini kita akan Ambil Kasus dimana Pernyataan ini Akan False Gitu Jadi kalau kita bisa buktikan Bahwa dia Tidak bisa false Maka kesimpulan adalah Pernyataan ini akan True semua Gitu Gue ulang sekali lagi Jadi Kalau kita bisa buktikan Bahwa Q1 Maka Q2 itu Tidak bisa Bernilai false Maka Ekspresi ini Itu adalah Totologi Alias Untuk Tiap kemungkinan P1 sampai N Itu Benar Semua Gitu Nah sekarang Pada operasi Implikasi Satu-satunya Kasus Ketika dia Bernilai false Adalah ketika Atesidennya Bernilai true Dan konsekuennya Bernilai false Nah berarti Disini kita Ambil Premisenya Bahwa Q1 Bernilai True Sedangkan Q2 Bernilai False Nah jadi ini Sebenarnya kita bisa Tulis agak lebih matematis Cuma Biar mudah dibaca Kita akan dulu Sebagi gini aja Jadi kita asumsikan Bahwa Q1 Bernilai true Dan Q2 Bernilai false Nah sekarang Kalau kita perhatiin Mana yang lebih mudah Untuk kita buktiin Nilai kebenarannya Kita mulai dari Q2 nya dulu Kan disini kita asumsikan Q2 Bernilai false Nah seperti tadi Yang sebelumnya Implikasi Hanya ada Satu Hanya ada satu Kasus Ketika dia Bernilai false Yaitu Presiden Antecedennya Bernilai true Dan konsekuennya Bernilai false Jadi Kan disini ada Antecedennya Berarti yang ini kan Ini kita bisa Misalin dia Sebagai Misalkan R1 Sedangkan ini ada Pn kan Nah Berarti Dari Q2 Bernilai false Kita bisa ambil Kesimpulan pertama kita Bahwa R1 Itu Bernilai True Sedangkan Pn Sini kita bisa ambil Kesimpulan Bahwa Pn itu Akan Bernilai False Oke Jadi Kita udah punya nilai ini ya Kesimpulan dari Premis pertama kita Bahwa Q2 Bernilai false Terus kita udah dapet salah satu Proposi nih Pn Yang paling ujung itu Bernilai False Kesimpulannya Kemudian R1 kan Sini bernilai true Nah kalau kita lihat R1 itu kan berisi Proposi Proposi Dari P1 Sampai Pn Min 1 Kemudian di Operatorkan Dan kan Nah Sedangkan Dan itu Kan hanya bernilai true Kalau semuanya bernilai true kan Masing-masing P dan Q nya Artinya Dari P1 Sampai Pn Min 1 Itu semuanya harus Bernilai true Kalau R1 nya mau Bernilai true Jadi kesimpulan Kedua kita Kalau R1 nya bernilai true Maka otomatis P1 P2 Sampai dengan Pn Min 1 Itu akan Bernilai True Gitu Make sense kan Jadi Dari Dari premise Dari premise yang ini Yang Q2 Bernilai false Kita bisa ambil tadi R1 Bernilai true Dan Pn Bernilai false Kemudian dari R1 Bernilai true Kita dapat P1 Sampai Pn Min 1 Harus Bernilai true Juga Nah kemudian Kalau kita perhatikan Di Q1 Kan dia masing-masing Memasangkan Dua buah Proposi kan Yang saling bersebelahan P1 dengan P2 P2 dengan P3 Lalu sampai Pn Min 1 Dengan Pn Gitu Nah Kan disini kan berarti Kita udah punya Sepasang nilai Yang udah kita ketahuin kan Pn Min 1 Dan Pn Nah kita ambil Pn Min 1 Maka Pn Karena Pn Min 1 Bernilai true Dan Pn Bernilai false Maka Outputnya adalah Ini true Ini false Hasil adalah False kan Maka Pn Min 1 Implikasi Pn Itu akan Bernilai False Gitu Akan bernilai False Jadi Karena disini P1 P2 Sampai Pn Min 1 True kan Berarti Masing-masing pasangan ini True semua nih Ini true Ini true Karena Kalau dalam Implikasi Kalau Pasangan Antisiden dan Konsequennya true Maka hasil adalah True Nah Kecuali Di yang ujungnya ini Di ujungnya ini Pn 1 Bernilai true Sedangkan Pn Bernilai false Sehingga otomatis Yang paling ujung ini Bernilai False Gitu Nah sayangnya Dalam operator Dan ini Kalau salah satu aja Udah bernilai false Suatu yang tadi Dicontohin Maka hasilnya ini Adalah False Gitu Berarti kita bisa simpulin Bahwa Q1 itu Itu bernilai False Nah Masalahnya Tadi kita asumsikan Bahwa Q1 itu bernilai true Sedangkan disini Kita dapat kesimpulan Q1 bernilai false Nah artinya kan terjadi Kontradiksi Dari Poin sini Ke premis kita Di awal tadi Gitu Nah Karena terjadi kontradiksi Maka tidak mungkin Kita dapatkan Ekspresi ini Ada kemungkinan P1 sampai Pn itu Bernilai False Gitu Nah kalau tidak mungkin Ada salah satu nilai Yang menyebabkan dia false Artinya apa? Artinya Ekspresi ini Akan bernilai True semua Untuk semua kemungkinan P1 sampai Pn Artinya Ekspresi tersebut adalah Tautologi Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.